Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah Pak, Bu, sehat? Masih semangat? Tak kenal maka tak sayang bukan begitu bukan? Lupa saya tadi, dari majlis taklimana ini? Alhamdulillah, Masya Allah Next kita diundangkan masjid disana ya Amin, Ya Rabbal Alamin Dan baik, kita masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya Ini agak menggelitik nih ya Istri galak, suami tersiksa, Masya Allah Bersama guru kita yang dimulakan Allah SWT Al-Ustaz Abdul Rahman, Jailani Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sallim mubarak alih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad Puji dan syukur hanya untuk Allah Salawat beserta salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Begitu pula kepada para keluarga, sahabat dan insyaallah Untuk kita semua selaku umatnya Mudah-mudahan dengan berkah selawat Di alam dunia kita bisa pergi haji dan umroh Agar bisa ziarah ke makam rasulullah Dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya Amin ya rabbal Amin Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Para pemirsa, cahaya hati, Indonesia, Ainyus dimanapun anda berada Hari ini kita punya tema yang cukup menggelitik Temanya adalah Istri galak suami tersiksa Pas banget itu nengokannya Istri galak suami tersiksa Sudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Dalam persoalan ini Sebetulnya Nabi kita Muhammad SAW Sudah memberikan panduan Kepada kita Umatnya di dalam menjalankan rumah tangga Rumah tangga itu kan tujuannya satu Sakinah mawadah warrohmah Ayatnya juga kita sama tahu tuh Wa min ayatihi ankhalaqalakum min anfusikum azwaja Litas kunu ilaiha Waja'ala baynakum mawaddataw warahma Inna fidalika laayatil liqawmi yatafakkarun Sadaqallahul azim Pasti kalau yang namanya nikahan tuh Ayatnya itu tuh Gak mungkin ayat poligami gak mungkin Assalamualaikum Nyengirnya langsung beda Pasti ayatnya wa min ayatihi Di undangan juga dipake Cuman sekarang modelnya banyak yang terjemah aja Gak dipake bahasa A Bahasa Arab Khawatir ntar kemana-mana Bisa Apa yang namanya Khawatir bisa keinjek atau kebuang Gitu maksudnya Bang Ali Mencong baik sih Nah dari sini kan kita udah paham tuh Bu Jadi yang namanya rumah tangga itu Untuk menjadikan kita itu tenang Adem Nyaman Tentram Betah di rumah Itu yang namanya tujuannya Litas kunu Sakinah Maksudnya itu tenang Nyaman Mawadah Warahma Ada cinta dan kasih Kira-kira kalo Umpama kate bini Bawelnya setengah mati 17 setan Tenang gak gak di rumah pak Hah Malikum Ada yang nyaut di belakang tenang Yang nyaut perempuan ditanya laki Gimana mau tenang Betul gak Pak Ustadz Tapi kan persoalannya kita nih sebagai istri Kadang-kadang suka capek Boleh dong kita marah Boleh dong kita kesel Kalo pertanyaannya ampe disitu Ibu-ibu yang soleha ahli sorga Kalo udah sorga aja Aminnya gede Gak ada yang ngelarang Siapa sih yang bisa mencegah orang marah Siapa sih yang bisa mencegah orang kesel Betul gak Orang kesel ada di Mahari kok tempatnya Orang marah ada di Ati kok tempatnya Betul Cuma persoalannya adalah Ketika marah dan kesel itu diluapkan Lewat sarana mulut Assalamualaikum Apaan Mulut Islam punya tata cara Islam ngajarin adab Islam ngajarin akhlak Bagaimana caranya kita Menunjukkan rasa marah dan keselamnya suami Assalamualaikum Ini ngomong-ngomong bengong mikir apa bagaimana sih Kata ibu-ibu matanya ustad kemarim lulu Lah emang bahasannya buat lu Siapa suruh Salah ngasih judul betul gak Judulnya kan istri galak Masa saya kemarim lulu Udah otomatis ke ibu-ibu betul gak Iya bener Jadi kalau bicara boleh emang boleh Tapi sikap ketika nih mulut nih Kekontrol tuh Apa enggak itu yang jadi masalah Cakepnya istri Bagusnya perempuan Solehahnya seorang istri Ida aman tuh Ketika dia marah Dia nunjukin sama cara-cara Yang gak membuat suaminya sakit hati Tapi paham Kalau istrinya lagi kesel Assalamualaikum Paham apakah gak ini Bagaimana caranya ustad pan Masing-masing punya cara Masing-masing paham bagaimana tabiat Masing-masing pasangan tahu Bagaimana kepribadian Lawan pasangannya Ini kira-kira kalau misalkan Gue gue diemnya model kayak begini Laki gue paham apa kagak nih Kalau gue lagi marah nih Tuh Yang penting kan nunjukin Betul gak Wah istri gue marah nih Istri gue ngambak nih Nah suami Gitu loh Kalau udah paham Kudu bijaksana Waalaikum Sekarang lu gue incer Ya Jadi kudu paham Kudu bijaksana Bukan juga kemudian Ngambak Marah Malah timbul Maki-maki istri Salah Lagi baik Walaupun emang Kadang-kadang kita begono Sebagai laki Bener apa-bener Tuh Ngaku sendiri kan Ustadz bagaimana Sama Namanya juga suami Ustadz makan modelnya doang Betul gak Kalau lagi marah juga sama Tapi ini pelajaran Maksudnya bisa apa Bukan hanya buat NT-NT orang Tapi buat ustadz sendiri juga Karena kita manusia Juga punya capek Betul Maka Mesti ada yang namanya Balance Keseimbangan Antara suami dan istri Nabi kan juga ngajarin Kalau ibarat kates istri Yang lagi pegel Istri Yang lagi marah-marah Laki Mesti kudu tahu Kondisi sama keadaan Antepin Baik dah Kalau bahasa betawi Makanya kalau kita ngadu Sama orang tua Ini saya aja Kalau ngadu Bini saya begini banget Kita makan pulang ceramah Capek Apa Bini kita kagak ngerti Banget Bagaimana nih urusannya Bapak saya bilang apa Lah Lu ribedamat Ngadepin perempuan Ilmunya atu Apaan tuh bah Ilmu antep Assalamualaikum Ilmu apa itu Ilmu antep Maksudnya ilmu antep Apa ya ustad Antepin baik Diemin aja Ntar juga dia girang diri Makanya lu Kalau pulang Bini manyun Sebelum dia ngobrol Sebelum dia ngomong Amplop ceramah Lu sodorin geluanan Assalamualaikum Kira-kira Kira-kira Urusan jadi rapi Apa kagak itu Jadi marah Apa kagak itu Lekah Amplop tebel banget lagi Betul Gajian Kasih Gak gajian Kasih Ada tambahan dari mana Jangan ditilep sendirian Nah kan apa Gue kata Betulnya jadi banget Betul Bener apa bener Sehingga Islam udah mengatur Yang ngatuh Kalau jadi api Yang ngatuhnya lagi Jadi Air Betul gak Sehingga Masing-masing Bisa mengendalikan Situasi Dan kondisi Di dalam Rumah tangga tersebut Sehingga pada akhirnya Rumah tangga Tetap adem Ayam Insya Karena rumah tangga Pasti adek aja Jangan bicara Yang namanya rumah tangga Orang awam Jangan bicara Rumah tangga saya Biar kata ustad Lah rumah tangga Sina Umar Ibn Khattab Assalamualaikum Siapa pak? Umar Ibn Khattab Siapa beliau? Orang nomor satu Di masanya Pemimpin kaum muslimin Ya Allah Ada sahabatnya Mau ngadu Perihal Perilaku istrinya Yang udah kebangetan Banget berani Melaki Dia dateng Kucul-kucul Ke rumah Sina Umar Belum Ampe semalikum Tibang baru Jarak berapa meter Ngeliat Yang namanya Istri Sina Umar Entah bener Atau tidak Tapi ini bisa jadi Yang namanya apa Pelajaran buat kita Itu banyak dikisahkan Sampai-sampai Dia ngeliat Katanya Istri Sina Umar Lagi marah Atau Sina Umar Ampe urusan Sendal Melayang Assalamualaikum Kira-kira Yang ngadu Jadi gak jalan Kesitu Dia mau ngadu Atau Sina Umar Tentang perilaku Biniknya Yang galak Gitu kan Tahu-tahu Sampai disono Galakan biniknya Sina Umar Sina Umar Bininya Kira-kira Bagaimana itu Roman-romannya Kagak jadi Da'ah gue Kan bulik lagi Salah ngadu Kata dia Cuman udah kadong Dilihat Sina Umar Ibn Khattab Dipanggil Mari-mari Sini Adik api ente Roman-romannya Aneh lihat Kayaknya Mok rumah aneh Tadi nih Iya sih Emang bener Ya Amiral Muminin Gitu ya Terus Kenapa kakak jadi Itu dia Ngapain emang Masalahnya parahan ente Jadi masalah aneh Emang apain masalahnya Aneh kemari Mau ngadu Kepada Antum Wahai Amiral Muminin Perihal bagaimana Istri saya Kebuangetan galak Sama saya Itu aja udah saya bilang Kebuangetan galak Eh ngeliat istri Antum Lebih-lebih Kebuangetan galak Dari binya aneh Terus bagaimana Akhirnya Sudara hadirin Yang sama dirahmatin oleh Allah Ini sikap bijaknya Sina Umar Padahal Kurang apeh Galaknya Sina Umar Tegesnya Manusia Itu di zamannya Iblis aja Takut bu Iblis ketemu Satu gang Satu gang nih Tau satu gang Satu jalanan Bepapasan namanya Sina Umar Minggir dia Ditanya sama sohibnya Ente kenapa Kaya jalan situ Ada Umar Wih Tanya Saking takut Tapi sama bini Kok diem aja Sina Umar Ibn Il Khattab nih Sina Umar Ibn Il Khattab bilang Udah kita yang namanya Jadi suami Lebih ngerti deh Dia yang ngasih Anak kita Tiap hari Dia rawatin Anak kita Tiap hari Dia beresin Pakaian kita Tiap hari Dia masakin kita Tiap hari Dia beresin rumah Padahal bukan Kewajiban dia Dia bantu kita Leti bang Yang namanya Begitu doang Ngapain Kita ladenin Ntar juga Bayekin diri Masya Allah Assalamualaikum Nyengir deh Gue bantuin Nyengir deh Dalam hati Dia bener nih Ustadz nih Besok gue panggil Ke majlis talim Tenang Jangan lupa Abis nih Minta nomor telepon gue Masya Allah Betul apa Betul Jadi jangan Ampe Ibarakatnya terjadi Masing-masing lah Intinya Ibu juga Jangan ampe Ibu Ampe suami Allah mulutnya Nyakitin suami Jangan Kesian Suami juga capek Ya bang Pulang kerja Yang namanya Nyari nafkah Didik anak Tuh mulut Kudu dijaga Jangan laki Pulang yang namanya Kerja Neng Temanis mana Neng Depan mata Lu ambilin diri Kolok amat Lu jadi laki Jangan Jangan Ambilin Laki tuh Misalnya lagi Capek Ambilin Nih bang Lempengan duit Belum keliatan Dari muraut mu Kayaknya Yang penting Bikin tenang aja dulu Insya Allah Rumah tangga Adem Ayem Sakinah Mawadah Warrohma Insya Allah Silahkan pengali Masya Allah Terima kasih guruku Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah ya Nikmat banget ya Dan habis ini Kita akan lengkapi Tema-tema kita Kita akan membahas tentang Mendambakan buah hati Di dunia Dan di syurga Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia